Rumah sederhana ini terletak di desa Blankolak 1, Bebesen, Aceh Tengah. Penyewanya Ibu Hajah Siti Jamilah yang sehari-hari bekerja sebagai kepala pegadaian syariah cabang Takengon Aceh. Penampilannya apik dan cantik sesuai dengan jabatannya sebagai kepala cabang. Dirinya dikenal pemurah dan kerap membantu tetangga. Ibu Siti kerap sendirian di rumah sebab dia tidak punya anak dan suaminya Said bekerja di Lok Somawe. Secara rutin, Ibu Siti dan suami saling kunjung. Terakhir, Ibu Siti dikunjungi suami pada 14 Maret 2015. Setelah itu, sang suami kembali ke Lok Somawe untuk bekerja. Rencananya seminggu lagi pada 20 Maret, Ibu Siti akan mengunjungi suaminya di Lok Somawe. Sebelum berangkat, pada sore 19 Maret 2015, Ibu Siti menelpon sang suami dan bertanya, Apa mau dibelikan bubuk kopi? Dan itulah pembicaraan terakhir mereka, sebab maut sesungguhnya telah mengintai gerak-gerik Ibu Siti sejak dua minggu sebelumnya. Roni Chandra, tetangga depan rumah Ibu Siti. Dia tinggal di rumah itu bersama mamaknya, neneknya, dan dua adiknya Harbi dan Egi. Pada Kamis 5 Maret 2015, pukul 6 sore, Roni mengobrol dengan temannya Arisky Yovie di teras rumah. Ini ada job kalau kau mau, tapi kalau nggak mau juga tidak apa-apa, kata Roni pada Arisky. Aku mau, jobnya apa bang? tanya Arisky. Ibu Siti sepertinya punya banyak uang, kayak mana kalau kita rampok? Tapi jangan ada yang terluka. Arisky setuju saja, lumayan dapat duit dengan cara mudah pikirnya. Seminggu kemudian pada Kamis 12 Maret 2015, sekitar pukul 6 sore, Roni kembali bertemu Arisky dan membicarakan rencana perampokan. Gimana rencana kita? Kau siap atau tidak? Arisky menjawab, siap bang. Roni lantas mengajak Arisky masuk ke kamarnya di lantai dua. Di sana, dia ambil sehelai kertas dan menggambarkan denah rumah Ibu Siti Jamilah. Kalau kita masuk dari pintu depan, terlampau terang. Kita masuk dari samping saja. Aku naik duluan, setelah di dalam rumah baru aku buka pintu samping. Sudah jelas atau belum? Arisky menjawab, sudah jelas bang. Seminggu berlalu, pada Kamis 19 Maret pukul 1 siang, lewat HP dengan didengarkan Arisky, Roni menghubungi temannya Rahmat Andrian. Mat, ada job nih. Rahmat bertanya, job apa bang? Roni berkata lagi, pokoknya ada job, datang aja ke sini. Pukul 6 sore, Rahmat pun tiba dan dijemput Arisky dengan sepeda motor di Takenon. Lalu bersama mereka menuju rumah Roni di desa Blankolak 1 Bebesen. Sementara itu, Roni juga mengajak temannya yang lain, Rudy Haryanto. Aku mau merampok rumah Ibu Siti, katanya. Rudy kaget. Untuk apa kau mencuri? Kan masih banyak pekerjaan lain. Roni membalas, utangku banyak kali, aku cuma minta kau jadi pengawas di luar rumah. Rudy setuju, kalau gitu aja boleh, nanti aku melintas aja. Kalau aman kukasih kode, selanjutnya terserah kau. Sore itu, akhirnya semua berkumpul di kamar Roni di lantai 2. Ada 4 orang, yakni Roni, Rahmat, Arisky, dan Rudy. Malam ini, kita rampok rumah Ibu Siti, tegas Roni. Pembagian tugas pun ditetapkan. Roni, Rahmat, dan Arisky akan memasuki rumah Ibu Siti. Sedangkan Rudy mengawasi di luar. Pukul 7.30 malam, Roni, Rahmat, dan Arisky menuju rumah Ibu Siti Jamilah. Mereka membawa pisau lipat, tali nilon, tangga, dan masker hitam. Sedangkan Rudy mengikuti dari belakang. Karena sekeliling sepi, Arisky memberi saran kepada Roni. Bang, kita masuk lewat garasi depan saja. Roni setuju. Mereka memanjat pagar dan menyandarkan tangga ke dinding garasi rumah Ibu Siti. Lantas naik dan masuk melalui celah atas garasi rumah. Sementara Rudy tetap di luar, tidak ikut masuk. Tak perlu waktu lama, ketiganya berhasil masuk ke dalam garasi. Roni mengambil handuk kecil yang tergantung di jemuran di garasi dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Mereka mengendap-endap menuju pintu tengah yang tidak terkunci. Roni membuka pintu perlahan dan mengintip ke dalam. Tampak Ibu Siti mengenakan baju putih dan sarung sedang duduk di depan TV. Secepat kilat, Roni masuk dan langsung membekap Ibu Siti dari belakang lantas menyumpal mulutnya dengan handuk kecil yang tadi diambilnya. Ibu Siti megap-megap, meronta-ronta, berusaha berteriak, tapi gagal. Rahmat dan Ariski membantu dengan memegangi tangan dan kaki Ibu Siti. Ibu Siti tampak lemas, kehabisan nafas. Roni menonjok wajah wanita itu hingga hidungnya berdarah. Ariski dan Rahmat juga ikut memukuli berkali-kali dan melukai mata Ibu Siti dengan pisau lipat. Geledah kamar, perintah Roni pada Ariski. Ariski bergegas masuk ke kamar lalu keluar dengan membawa tas Ibu Siti. Saat itu, Ariski terkejut melihat Roni menurunkan celananya dan memperkos Ibu Siti. Ariski memberikan tas pada Roni usai pria itu menuntaskan nafsu bejatnya. Roni langsung menyambar tas dan menyandangnya. Kemudian, Roni mengambil gulungan tali nilon dan mengajak Ariski menuju kamar di lantai dua. Di sana, Roni bilang dia akan mengikat tali nilon di tiang plafon kamar. Untuk apa bang? Tanya Ariski bingung. Untuk dibuat supaya Ibu Siti terlihat seperti gantung diri, jawab Roni. Keduanya lalu turun ke lantai bawah dan saat itu Rahmat tampak sedang memperkos Ibu Siti yang sudah sekarat. Roni kemudian menutup wajah Ibu Siti dengan bantal agar suara mengorok sekarat yang keluar dari mulut wanita malang itu tidak terdengar lagi. Bawa dia ke lantai dua dan gantung di kamar, perintah Roni pada kedua temannya. Tapi Ariski mencegah, ngapain digantung lagi bang? Dia sudah mati. Setelah berpikir-pikir, Roni menurut. Mereka pun menjarah barang-barang berharga, lalu menuju garasi meninggalkan Ibu Siti begitu saja. Perlahan, Roni membuka pintu garasi dan mengintip, mengintai keadaan sekeliling yang sepi. Saat dirasa aman, barulah ketiga pria itu keluar dari rumah Ibu Siti sambil membawa tangga dan langsung menuju rumah Roni, masuk lewat pintu samping dan naik ke kamar Roni di lantai dua. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rudy yang tadi sempat bertugas berjaga di luar datang bergabung. Keempat pria membagi barang curian. Ariski mendapat uang tunai 3 juta dan sebuah cincin emas. Rahmat mendapat uang tunai 3 juta dan bungkusan berisi emas. Rudy juga mendapatkan uang tunai 3 juta. Sedangkan si dalang Roni mendapatkan uang tunai 3 juta dan 4 buah HP. Usai melakukan pembagian, Roni menyerahkan tas Ibu Siti kepada Ariski dan menyuruhnya membuang tas itu. Mereka pun bubar. Roni kemudian memutuskan mendatangi temannya Ada yang tengah bertugas sebagai satpam di sebuah hotel di Takengon. Di sana dia nongkrong dan ngobrol-ngobrol santai. Lalu dia minta tolong Ada membelikan kartu SIM untuk HP curian milik Ibu Siti Jamilah. Ada yang tidak tahu apa-apa, menuruti saja. Sekitar pukul 1.30 pagi, Roni minta tolong Ada mengantarnya naik motor ke rumah untuk mengambil tas berisi pakaian. Aku mau ke Medan, katanya. Ada kembali menuruti. Dari rumah Roni mereka lanjut ke terminal, tapi bus sudah tidak beroperasi pada jam itu. Roni batal berangkat. Mereka kemudian bersantai dulu makan durian. Lalu Roni minta diantar pulang ke rumahnya, tapi masuk tidak lewat depan, melainkan lewat belakang. Di rumah, Roni memberikan dua HP curian kepada adiknya Harbi dan menjual HP lainnya seharga 2,6 juta. Setelah itu, dia melarikan diri ke Medan, Sumatera Utara dengan bus. Di Lok Sumawe, Said khawatir. Dia terakhir berkomunikasi lewat HP dengan istrinya pada Kamis sore 19 Maret 2015. Namun ketika malamnya, dia kembali menelpon sang istri Siti Jamilah berkali-kali, tidak ada jawaban. Cemas ada sesuatu yang menimpas sang istri, Said menelpon tetangga Sofian Arif di desa Blankolak 1, Bebesen, minta bantuannya mengecek keberadaan sang istri Siti di rumah. Pak Arif, tolong lihat istri saya, HP-nya tidak aktif. Malam itu juga, Arif beserta istrinya Sudarsih dan anak mereka yang juga pegawai pegadaian, dan sama seperti Ibu Siti mendatangi rumah Ibu Siti. Mereka memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban dan melihat pintu rumah tertutup. Arif beserta istri dan anaknya pun pulang. Arif menelpon Said dan mengatakan, Mungkin Ibu Siti sudah tidur. Arif tidak tahu, saat mereka tadi memanggil-manggil Ibu Siti, ada tiga begundal sedang beraksi di dalam rumah wanita itu. Esok paginya, Jumat 20 Maret, Said yang masih gelisah tidak bisa juga menghubungi HP istrinya, kembali menghubungi Arif dan minta tolong mengecek lagi rumah istrinya. Arif lalu minta istrinya Sudarsih dan anak mereka mengecek rumah Ibu Siti. Tapi mereka lihat pintu rumah masih tertutup. Sang istri lalu bilang ke Arif, Mungkin Ibu Siti lagi mandi. Selanjutnya, Arif menghubungi Dodi, Satpam kantor Ibu Siti, dan minta bantuan Satpam untuk bersama masuk ke rumah Ibu Siti. Ketika Satpam Dodi tiba, Arif, Sudarsih, dan Dodi pun mengecek sekeliling dan melihat pintu bagian belakang terbuka. Mereka pun masuk dari belakang. Saat tiba di ruang tengah, betapa terkejut mereka melihat Ibu Siti Jamilah tergeletak di lantai dengan bantal menutupi wajah. Tidak bernyawa. Hal itu segera dilaporkan ke Kepala Dusun. Kepala Dusun bergegas datang ke rumah Ibu Siti dan melihat kondisi wanita malang itu. Lantas segera menghubungi polisi. Tak lama kemudian, polisi tiba. Rumah sudah dirubungi warga yang terkejut mendengar kabar buruk tersebut. Polisi memeriksa TKP dan mengevakuasi jasad Ibu Siti ke RSUD Datu Beru, Takenon. Arif menghubungi Said di Lok Semawe. Pak, segera pulang. Istri bapak tidak tertolong lagi. Said langsung berangkat menuju RSUD Datu Beru, Takenon. Setiba di rumah sakit, dia hanya melihat muka istrinya saja sebab tidak kuat. Said sangat terpukul, tidak mengerti apa yang sesungguhnya menimpa istrinya. Sementara itu, polisi melakukan investigasi. Polisi menduga terjadi perampokan yang berakhir dengan pembunuhan sebab barang-barang berharga hilang. Menurut polisi, pelaku tampaknya mengetahui situasi rumah Ibu Siti dengan baik. Mungkinkah pelakunya warga sekitar atau orang yang dikenal Ibu Siti? Polisi pun menanyai warga, terutama tetangga. Salah satu tetangga yang bernama Ariski tampak gugup waktu ditanyai dan tidak bisa memberikan alibi yang jelas. Akhirnya, pemuda itu mengaku dirinya bersama Roni, Rahmat, dan Rudy terlibat perampokan dan pembunuhan Ibu Siti. Ariski mengatakan Ronilah otak di balik aksi tersebut. Ketika polisi menanyai Harbi, adik Roni, si adik bilang dia terakhir kali melihat si abang Roni pada Jumat pagi 20 Maret 2015 di rumah mereka. Setelah itu Roni pergi tanpa pamit dan orang rumah tidak tahu dia kemana. Harbi bilang pada 18 Maret, sehari sebelum kejadian, dia lihat Roni membuat sesuatu. Lagi buat apa bang? Tanya Harbi. Roni menjawab, lagi buat tangga. Tapi saat itu Harbi tidak bertanya lebih lanjut untuk apa tangga itu. Harbi juga mengaku sebelum pergi, Roni memberinya dua buah HP. Harbi menerima saja dan tidak menanyakan milik siapa HP itu. Kemudian Harbi meminjamkan satu HP kepada adiknya dan HP lainnya dia gadaikan. Setelah mengumpulkan informasi, polisi segera memburu pelaku lainnya. Rahmat berhasil diringkus di rumahnya di Kampung Cinta Damai, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, Aceh. Sedangkan Rudy berhasil ditangkap di kantor Satpol PP Aceh Tengah. Sekitar dua minggu setelah kejadian, tim IT Polda Aceh berhasil melacak posisi Roni lewat sinyal HP. Pria itu terdeteksi bersembunyi di gudang angkutan di sebuah PT di Jalan Kaswari, Sunggal, Medan. Sejak malam hari 6 April, polisi terus mengintai gerak-geriknya. Lalu esoknya, selasa 7 April pukul 8 pagi, polisi menyergap dan memerintahkan Roni menyerah. Namun pria itu malah melarikan diri. Tapi tidak masalah bagi polisi yang sangat jitu menembak kaki penjahat yang sedang berlari, dor, kaki Roni pun tertembak. Pria itu berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Rekonstruksi langsung digelar di TKP, yakni rumah Ibu Siti Jamilah di Blankolak 1 Bebesen. Para pelaku memperagakan mereka merampok, memperkos, dan membunuh Ibu Siti Jamilah. Ratusan warga berdesakan melihat proses rekonstruksi. Roni Chandra duduk di kursi roda karena kakinya ditembak. Kasus perampokan dan pembunuhan Ibu Siti Jamilah digelar di pengadilan negeri Takingon Aceh. Empat terdakwa yakni Aris Kiyovi berusia 22 tahun. Rahmat Andrianto dan Rudy Haryanto masing-masing berusia 31 dan 39 tahun. Dan si dalang Roni Chandra berusia 35 tahun. Majelis Sakim menjatuhkan fonis pada Aris Kiyovi dan Rudy masing-masing 16 tahun penjara. Sedangkan Rahmat dan si dalang Roni Chandra difonis 20 tahun penjara. Tiga di antara pelaku adalah tetangga Ibu Siti yakni Roni, Aris Kiyovi dan Rudy. Di antara pelaku ada yang berstatus Satpol PP Pemkap Aceh Tengah. Rudy pernah bekerja sebagai tukang memperbaiki atap rumah Ibu Siti. Nah dari Rudy lah Roni mengetahui seluk-beluk rumah Ibu Siti. Roni menganggap sebagai pegawai pegadaian Ibu Siti menyimpan emas batangan dalam jumlah banyak. Roni si dalang sekaligus tetangga depan rumah Ibu Siti ternyata adalah residivis narkoba. Sungguh mengerikan punya tetangga berotak kriminal. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.